Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya, Wira Sihaan di channel Cerita Wira. Masih di Adobe Lightroom Series, dan kali ini saya mau coba sharing mengenai satu panel pada Adobe Lightroom Classic CC yang cukup powerful untuk menghasilkan warna-warna seperti yang saya inginkan. Calibration panel itu terletak di paling bawah, jadi ini misalnya saya tutup dulu. Nah ini ada panel di bagian kanan, Calibration itu terletak di paling bawah. Kita coba klik, akan terbuka dan terlihat ada 4 sub-section. Pertama ada Shadows, kedua Red Primary, ketiga Green Primary, dan keempat Blue Primary. Teman-teman mungkin akan bertanya, loh kok di Lightroom saya yang di mobile kok nggak ada? Ya memang Calibration ini hanya terdapat di Adobe Lightroom Classic CC, dan hanya untuk desktop. Tidak terdapat pada Adobe Lightroom CC yang desktop maupun yang mobile, karena Lightroom CC itu ada versi desktop dan mobile. Tapi Adobe Lightroom Classic CC hanya terdapat di desktop. Nah saya biasanya sebelum menggunakan Calibration, saya biasanya koreksi dulu exposure-nya. Oke, jadi kita ke basic panel, contohnya ya, kita pakai foto yang ini. Saya koreksi dulu, exposure-nya dulu, karena fotonya terlihat agak gelap. Misalnya segini, sambil lihat histogram. Lalu di bagian sini saya coba mau naikin ya, misalnya Shadows saya coba naikin. Oke, lalu saya ingin fotonya lebih warm, berarti white balance-nya saya coba ke Daylight 5500. Ya, sudah cukup oke. Setelah itu biasanya saya langsung ke Calibration. Sebelum saya melanjutkan mengenai Calibration, saya dan teman-teman sekalian tentunya memiliki pengertian yang berbeda akan satu warna. Contohnya gini, saya pergi ke toko kain, dan saya minta kepada penjaga toko untuk mencarikan saya warna biru. Tentunya dia pasti akan membawa beberapa, misalnya ada empat kain gitu. Empat kain warna biru, yang birunya beda-beda. Kenapa? Karena dia nggak tahu biru seperti apa sih yang saya minta gitu. Karena buat dia biru mungkin yang kain B, tapi buat saya mungkin ternyata kain yang D gitu, yang kain keempat gitu. Begitu juga tentunya dengan brand-brand kamera. Nah, brand-brand kamera seperti Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, dan brand-brand kamera lain, pasti memiliki persepsi yang beda soal warna. Jadi misalnya kita memotret landscape nih, ada tiga fotografer. Satu pakai Canon, satu pakai Fujifilm, satu pakai Olympus. Scene yang sama, langit biru, tiga kamera dengan brand yang beda. Tentunya pada saat selesai memotret, pasti hasil warna birunya beda. Nggak mungkin sama. Calibration panel ini membantu kita menghasilkan warna sesuai yang kita mau. Untuk apa? Untuk fondasi melakukan editing yang selanjutnya. Contoh ya, kita pakai foto ini. Misalnya saya selesai motret ini, saya merasa loh kok birunya begini ya. Saya pengennya birunya agak ke arah sian. Misalnya berarti biru, blue primary, hue-nya, saya coba geser ke kiri. Nah, seperti ini misalnya. Teman-teman nggak usah takut ya untuk editing di Lightroom. Karena Lightroom ini nggak destruktif. Jadi misalnya salah ngedit atau slidernya kebanyakan, ya nggak usah takut. Tekan Command Z untuk undo atau double-click di nama slidernya. Akan mengembalikan ke posisi 0. Kembali lagi misalnya, saya coba arahkan ke sini. Birunya oke. Saya coba misalnya hijaunya saya arahkan ke kanan. Atau ke kiri. Coba ke kanan. Oke, lalu red-nya. Saya coba ke kanan. Oke, misalnya seperti ini. Nah, biasanya setelah saya selesaikan fondasinya, baru bisa melanjutkan ke tahap-tahap lain di Post Pro. Teman-teman pasti nanya, lalu bedanya apa? Calibration panel dengan HSL. Jadi di Lightroom itu ada satu panel lagi soal warna, yaitu HSL. Di sini warna lebih banyak. Ada red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, dan magenta. Bedanya apa? Kita coba bahas dengan bantuan Color Wheel. Oke, misalnya warna merah. Kita coba geser apanya. Hue-nya ya. Hue-nya geser ke kiri. Coba dilihat apa yang berubah. Bukan cuma warna merah, tapi semuanya. Kita geser ke kanan. Sama, berubah semuanya. Gimana dengan hijau? Hue-nya kita geser ke kiri. Semuanya berubah. Kita geser ke kanan, semuanya berubah. Kita geser ke kiri. Semuanya berubah. Geser ke kanan. Semuanya berubah. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kita coba kembali dulu ke foto yang sebelumnya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di bagian sini. Ini coba saya warnain ya. Saya kasih tanda. Di sini, teman-teman bisa lihat di bagian situ ada red, green, blue bergerak terus. Setiap kali saya ngarahkan kursor kemanapun. Apa artinya? Artinya adalah setiap pixel yang ada di sini adalah gabungan dari red, green, dan blue. Makanya sensor kamera itu RGB. Jadi campuran dari ketiga warna tersebut. Kesimpulannya adalah, Red primary pada calibration mempengaruhi setiap red yang ada di setiap pixel. Begitu juga dengan green primary maupun dengan blue primary. Bagaimana dengan HSL? Contoh aja. Kita langsung ke bagian saturation. Misalnya saturation, red-nya saya turunin. Hanya terpengaruh red saja. Begitu juga dengan green. Yang terpengaruh hanya green. Begitu juga dengan blue. Yang terpengaruh hanya blue. Sedangkan kalau kita di calibration, apabila saturation pada blue kita turunin, pengaruh ke semuanya. Jadi calibration cocok untuk editing di tahap awal, karena mempengaruhi foto secara keseluruhan. Apabila sudah selesai editing atau adjusting di calibration, selanjutnya teman-teman bisa fine-tuning di HSL. Lalu calibration bisa juga untuk menghasilkan warna yang lebih kreatif. Contohnya di foto seperti ini. Kita coba perbaiki dulu exposure-nya. Misalnya segini exposure-nya. Shadows. Kita coba naikin. Kita keluarin detail-nya. Lalu white balance-nya kita coba bikin daylight. Nah ini fotonya miring. Kita coba perbaiki dengan tool transform. Auto saja. Nah setelah itu kita bisa ke calibration. Misalnya saya mau coba menghasilkan foto gaya anime. Berarti ya mungkin ada magentanya, ada purple-nya gitu ya. Kita coba. Saya tuh biasanya mulanya dari blue dulu, karena hafal lah biru yang saya suka. Contohnya seperti ini. Lalu di red-nya kita coba arahkan ke sini. Nah ini perhatikan warna red-nya. Berubah ke arah magenta. Kalau ke kiri itu hampir pink malah. Udah pink. Nah ini saya segini aja cukup. Kita coba di green. Bagaimana dengan foto berikutnya? Kita coba lagi. Misalnya fotonya kali ini beda. Saya coba mau bikin langit. Jangan biru lagi deh. Misalnya ungu gitu ya. Seperti biasa. Perbaiki dulu exposure-nya. Keluarin detail-nya. Highlight-nya yang saya turunin. Nanti bisa di-just lagi. Sposure-nya naikin dikit. Oke. White balance-nya daylight. Oke. Sepertinya gedungnya udah lurus, jadi nggak perlu diperbaiki, di-transform. Saya langsung calibration. Dan saya langsung ke blue primary. Misalnya saya arahkan ke kanan, itu biasanya jadi ungu ya. Tuh, jadi ungu. Karena blue primary mempengaruhi semua biru di manapun, gedung-gedung tentunya berubah juga. Warnanya jadi agak hijau. Kita coba langsung ke hijau. Misalnya kita arahkan ke kiri, ke kanan. Oke, lalu ke red primary. Misalnya kayak gini. Ini di-adjust lagi juga nggak apa-apa. Nah, cukup menghasilkan warna yang unik ya. Hanya menggunakan calibration saja. Jadi, akan memudahkan apabila kita ingin melanjutkan ke tahap yang lain. Misalnya ini saya mau adjust lagi di white balance. Bisa. Saya bikin lebih cool bisa. Misalnya mau lebih ungu. Berarti lebih cool. Jadi, bebas ya teman-teman. Menggunakan calibration ini tidak harus dengan cara saya. Mungkin teman-teman nanti setelah coba-coba sendiri mempunyai resep sendiri. Kalau saya memang selalu mulainya dari biru. Tapi mungkin teman-teman yang lain mulainya dari red atau dari green. Ya, bebas-bebas saja. Nggak ada cara yang sama atau rumus atau formula dalam editing. Nah, editing juga nggak pernah. Habis basic, pasti langsung calibration. Habis calibration selesai, langsung HSL. Selesai editing. Oh, nggak juga. Saya biasanya bolak-balik. Ya, basic. Habis basic, saya coba editing di calibration. Setelah calibration, ternyata banyak warna yang berubah. Dan tentunya exposure-nya atau luminance warnanya mungkin naik atau turun. Jadinya saya terpaksa adjust lagi di basic. Atau saya fine tuning di HSL. Ada satu lagi yang kita harus coba yaitu bagaimana menggunakan calibration di foto malam hari. Kita langsung ke basic panel. Nah, di basic panel kelihatan temperatur yang saya gunakan atau white balance yang saya gunakan adalah 3500. Nah, teman-teman sekalian, saya ada tips untuk editing. Yang penting yaitu tips pertama, kalau bisa pada saat memotret hasilnya sudah mendekati hasil akhir. Jadi jangan terlalu mengandalkan post pro aja gitu. Kalau bisa pas motret udah mendekatilah paling tidak dengan hasil yang diinginkan. Contohnya foto ini, saya foto kelihatan menggunakan white balance 3500. Jadi saya memotret menggunakan file raw, di mana file raw tersebut mencatat white balance yang saya gunakan waktu memotret. Yaitu sekitar 3500. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan nuansa yang cool. Malam hari buat saya itu cool, high tech. Nah, high tech atau cool itu biasa diwakili warna biru atau warna-warna yang dingin. Mungkin ini masih bisa saya turunin lagi, di sekitar 2800 misalnya. Saya coba ketik. Oke. Misalnya kayak gini. Lalu saya benarin shadows-nya. Saya benarin shadows-nya. Highlight-nya saya turunin dikit. Black-nya saya coba naikin atau saya coba turunin. Nah, misalnya kayak gini. Oke. Kontrasnya saya turunin dikit. Exposure keseluruhan sudah oke. Mungkin white balance-nya bisa di laikin dikit lagi. Sekitar 3000. Atau sekitar 2950 misalnya. Oke. Nah, habis itu kita bisa langsung masuk ke calibration panel. Sama seperti foto daylight, saya biasanya mulai dari blue primary. Blue primary saya turunkan ke arah agak hijau. Agak aqua atau cyan. Lalu kita coba ke red primary. Geser kiri. Geser kanan. Oke. Coba green-nya. Nah, ini cukup menarik warnanya. Oke. Nah, dengan editing seperti ini aja sudah cukup merubah nuansa foto. Jadi, mempermudah saya untuk melakukan editing di tahap selanjutnya. Oke. Ini transform masih bisa diluruskan. Oke. Inilah foto malam. Bisa digunakan juga. Jadi, calibration cukup berguna untuk mau daylight, mau foto malam, mau foto landscape. Jadi, dia bisa memberikan teman-teman banyak opsi untuk memilih warna. Lalu, ada satu yang belum kita bahas yaitu di calibration panel ada shadow slider. Shadow slider di sini bukan menambah tint, tapi mengkoreksi. Contohnya di foto ini, misalnya kita coba terangin dulu ya, biar kelihatan. Ini shadows-nya. Oke. Misalnya kayak gini. Alert-nya kita turunin. Biar detail-nya keluar. Teman-teman bisa lihat, di sini ada shadows dan tint hijau. Nah, ini bisa dikoreksi menggunakan calibration dan shadow panel. Nah, cara menggunakannya adalah apabila ingin mengurangi green tint, berarti geserlah slider ke arah kebalikannya. Jadi, melawan hijau. Berarti ke arah magenta. Contohnya seperti ini. Tapi, apabila teman-teman menariknya ekstrim, malah akan menambah. Jadi, kita kurangi lagi sekitar segini. Memang akan sulit untuk menghilangkan hijaunya secara ekstrim. Biasanya dibutuhkan bantuan slider-slider lain atau tools-tools lain, seperti misalnya pakai calibration juga, misalnya green primary-nya saya turunin saturasinya. Cuman, korbannya adalah warna-warna lain juga akan turun. Atau, menggunakan HSL, green-nya mungkin saturasinya saya turunin. Tentunya bisa, cuman green-green di tempat lain juga akan kena. Atau, menggunakan basic panel ada white balance. White balance juga memiliki tint. Misalnya, kita arahkan lagi ke magenta. Tapi, magenta di tempat lain akan bertambah. Jadi, nggak pernah ada satu cara untuk melakukan editing. Nanti, di video-video selanjutnya saya akan coba sharing juga bagaimana menggunakan HSL, split toning, dan kombinasinya dengan tone curve. Dan di video-video selanjutnya juga saya akan coba sharing bagaimana menggunakan local adjustment, menggunakan tools. Di atas ini ada brush, ada radial, ada graduated filter. Menggunakan tools ini juga bisa merubah warna atau menambahkan warna. Jadi, dalam menggunakan Lightroom, banyak sekali pilihan untuk merubah warna. Jadi, tidak pernah ada satu cara yang spesifik. Tentunya, setiap foto memiliki treatment yang beda-beda. Cuma, flow saya biasanya sudah fix di dua pertama, yaitu basic dan calibration. Sisanya berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikian teman-teman sekalian cara saya menggunakan calibration. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian untuk menghasilkan foto seperti yang teman-teman inginkan. Pada video berikutnya, saya akan coba sharing dua panel yang pasti saya gunakan juga, yaitu split toning. Pertama, untuk memberikan warna pada highlight dan shadow. Dan biasanya saya kombinasikan dengan tone curve. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video tutorial fotografi cerita wira selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.